Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini masih sama teman-teman Kita mau berburu jamur jangkos ya teman-teman Jadi kita sudah di lokasinya Di lokasi areal aplikasi limbah jangkos Atau janjangan kosong ya teman-teman Oke terus ikuti kami ya Ini sepertinya sudah ada ini teman-teman Ini mudah-mudahan hari ini rejeki kita ya teman-teman ya Mudah-mudahan hari ini rejeki kita Biar kita bisa buat sayur ya teman-teman Ini jamur jangkos ya teman-teman Ini jamur jangkos Ini sudah tua ini teman-teman Ini kalau seperti ini teman-teman Bawahnya ini belakangnya ini Ini kalau dia sudah warna coklat Seperti ini Ini tidak bisa ya teman-teman kita konsumsi ya Tapi tidak tahu ya mungkin orang lain mungkin bisa teman-teman Tapi kalau menurut saya Rasanya kurang sedap ya teman-teman Jadi kita ambil yang masih kuncup ya teman-teman Seperti ini teman-teman Nah ini dia Ini kita berburu jamur ya teman-teman ya Ini kalau kita masak ini rasanya sangat manius teman-teman Oke kita berburu dulu Jadi kalau di Kalimantan ini teman-teman Ini namanya kulat ya teman-teman Ini namanya kulat Atau biasa orang bilang itu Jamur kontul ya teman-teman Saya kurang tahu ini kenapa dibilang jamur kontul Tapi yang jelas rasanya sangat enak ya teman-teman ya Sangat manius rasanya Jadi kali ini kita mau berburu Jamur kontul teman-teman Atau jamur jangkos Mudah-mudahan hari ini rezeki kita ya teman-teman ya Oke kita berburu dulu Ini sepertinya ada lagi nih teman-teman Sangat bagus sekali ya teman-teman ya Camurnya ya Jadi kalau yang bagus itu Belakangnya ini warnanya putih ya teman-teman Seperti ini Kita lihat lagi Kalau ini dia warnanya coklat teman-teman Beda ya kan teman-teman Ini warnanya putih teman-teman Kalau yang ini coklat Jadi yang seperti ini Saya gak akan ngambil ya teman-teman Karena rasanya kurang enak Selamat menikmati ya teman-teman jadi teman-teman selain jamur jangkos kita menemukan jamur kuping ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman ini jamur kuping jadi seperti ini jamur kuping oke nanti kita ambil aja teman-teman jamur kuping ini pun gak kalah enak juga ini gak kalah makyus juga rasanya sama jamur jangkos ya teman-teman ya oke kita ambil aja teman-teman disini sepertinya sudah ada yang berburu cangkos duluan ya camur cangkos ya teman-teman ya ini bekasnya ini sudah diambil ini semua tapi kita jangan menyerah ya teman-teman mudah-mudahan kalau memang rezeki ya kan ini masih ada ditinggalkan satu nih teman-teman nemaknya sekali nih rasanya nih kalau ditumis ini teman-teman oke kita lanjut jadi teman-teman yang belum tahu jamur jangkos itu seperti ini ya teman-teman ya ini alhamdulillah sekali hari ini masih diberikan rezeki teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman ya ini sungguh sangat manusia ini kalau dimasak tumis ini teman-teman dan ini ini lumayan tua ya teman-teman ya ini lumayan tua ini ini alhamdulillah sekali teman-teman kita masih diberikan rezeki mudah-mudahan perburuan hari ini menghasilkan ya teman-teman oke kita lanjut lagi teman-teman jadi cari jamur ini teman-teman ini susah-susah gampang ya kita berburu jamur ini susah-susah gampang teman-teman Alhamdulillah ini ada ini teman-teman selamat menikmati 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 ini ada bibitnya ya teman-teman ini ada bibitnya kita ambil bibitnya yang besar saja ya teman-teman ya ini alhamdulillah sekali ya teman-teman ya ini perburuan kita hari ini tidak sia-sia ini ada satu ini satu dua tiga empat kemudian di sana ada satu teman-teman Alhamdulillah sekali ya oke langsung aja kita kutip ya teman-teman wah ini ada satu lagi teman-teman wah Alhamdulillah ya teman-teman ya ini cukup lumayan Alhamdulillah nih teman-teman ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya tapi ini masih ada yang masih muda ini teman-teman ini masih ada yang bisa kita ambil jadi yang bagus itu yang dalamnya ini teman-teman ini warnanya putih ya seperti ini dia jadi di aplikasi jangkos ini teman-teman selain jamur kontul atau jamur jangkos ini ada beberapa jenis jamur yang tumbuh di aplikasi jangkos ya teman-teman seperti ini seperti ini ini salah satu jamur yang yang di apa yang ada tumbuh pada aplikasi jangkos ya teman-teman seperti ini cuman saya gak tau ini teman-teman ya ini jamur apa ini jamur apa namanya saya kurang tau dan bisa dimakan atau tidak saya kurang tau ya teman-teman ya jadi kita tinggalkan saja teman-teman ini cukup lumayan banyak yang seperti ini sebenarnya cuman saya kurang tau ini jamur apa namanya mungkin kalau teman-teman ada yang tau bisa teman-teman komen di di video ini ya teman-teman ya oke kita lanjut aja ini ada lagi ini teman-teman ini alhamdulillah sekali ya teman-teman ya hari ini kita diberikan reseki yang cukup untuk bisa dimakan untuk hari ini ya teman-teman ya jadi ini kita sudah dapat lumayan teman-teman lumayan banyak juga alhamdulillah sekali perburuan kita kali ini dan alhamdulillah sekali ini kita sudah diberikan reseki ya teman-teman ya ini alhamdulillah sekali ini kalau dimasak teman-teman ini bisa satu wajan ya teman-teman ya atau bisa sekali masak ya teman-teman ya jadi nanti rencananya kita mau tumis saja teman-teman karena ini jamur ini yang belum banyak yang belum buka ya teman-teman kalau yang belum buka ini cocoknya ditumis teman-teman kalau yang sudah buka itu biasanya di crispy ya teman-teman ya bisa juga ditumis tapi bisa juga di crispy ya teman-teman oke itu mungkin itu dulu ya teman-teman ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like, comment, and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati